Bendera Maut Jelit 2 Tamat 2. 3 Ular Oh Leng Coa sebagai tanda cinta Keng Ipuan sadar bahwa di dalam Siu Chin Wan telah terjadi suatu peristiwa hebat Maka ia berlaku waspada, siap menghadapi segala kemungkinan Ketika terdengar suara orang dan disusul Sambaran angin, cepat-cepat ia menghantam untuk memunahkan serangan gelap Pandangan matanya menjadi kabur Sambaran angin itu lewat di depan mukanya Belum dapat ia melihat muka orang itu Suara tertawa mengalun di angkasa dan menghilang dari pandangan Keng Ipuan insjaf bahwa orang itulah pembunuhnya Ketika ia menoleh dan memandang ke bawah, tersiraplah darahnya Majat orang tua bungkuk itu sudah lenyap Apakah Majat dapat hidup kembali? Aneh sekali, apalagi dalam waktu sekejap mati saja dapat menghilang Keng Ipuan menenangkan hatinya, lalu berjalan masuk ke kamar sebelah yang pernah ditidurinya Ia melihat segala sesuatu tidak berubah Di atas meja tetap terdapat pedupaan kecil yang menjebar kau bau harum Keadaan sunyi-sunyi saja Keng Ipuan termenung seorang diri Dihajar, dicaci, ditolong, dikibuli, lalu disuruh menyaksikan peristiwa berdarah ini Ia bingung dan tidak mengerti Tiba-tiba ia melihat sehelai kertas di atas meja, ditindih dengan batu dan bergoyang-goyang dihembus angin Dengan hati berdebar-debar Keng Ipuan menghampirinya Kertas itu masih baru Tulisannya terang dan kuat tetapi tidak indah Anak kecil, besar sekalinya limu Kau berani menggunakan tipu dajah untuk mencelakai aku Di bawahnya tidak dibubungi tanda tangan Hanya terdapat lukisan buli-buli merah yang dilukis Hati pemuda kita bergoncang keras Setidak-tidaknya ia mengerti bahwa tulisan ini ditinggalkan oleh Bok Holo Bok Holo pernah datang atau kalau tidak, beliau tidak pernah pergi dari Siu Chin Wan Tetapi mengapa ia dituduh mencelakai Bok Holo? Keng Ipuan mengeluh dengan sedihnya Ah! Aku di fitnah sekonjong-konjong di ambang pintu berdiri seorang tua yang kung dan gagah Mukanya putih bagaikan batu kemala Matanya bersinar terang bagaikan bintang Bibirnya merah dan giginya putih bersih Bajunya hijau dan pada ikat pinggangnya dari benang emas tergantung buli-buli kecil berwarna merah Tangannya menyangga sebuah kotak Bok Holo Chiam Puei berseru Keng Inwan kegirangan demi melihat orang itu Wajah, sikap dan perawakan yang dilukiskan oleh Keng Li yang so cocok sekali Lo Chiam Puei Aku Keng Inwan datang ke hadapanmu memanggul tugas dari Ki yang Lo Chiam Puei Dengan pantang mundur menghadapi segala bencana dan derita Aku datang menghadap untuk menyampaikan kotak itu Jadi memang benar kau yang mengantarkan kotak ini Tahukah kau, apa yang ada di dalamnya bertanya orang tua itu dengan gusar Maka Keng Inwan memandang kepada kotak itu dengan pancaran wajah kebodohan Ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya Orang tua itu bersinar-sinar matanya Sekalipun bagaimana, Keng Inwan tak dapat menahan diri Maka dengan sungguh-sungguh ia menjawab Bok Lo Chiam Puei Apakah arti kata-kata Lo Chiam Puei itu? Sekalipun Keng Lo Chiam Puei bukan saudara dan belum lama aku mengenalnya Tetapi, aku tahu benar akan pribadinya Mana mungkin ia berhati jahat Justru karena kebaikan hatinya itulah Ah, aku juga tidak hendak cerita tentang segala ini Aku hendak perhatikan apa yang tersimpan dalam kotak ini padamu Nanti kau akan tahu sendiri Tanda petik Orang tua berbaju hijau itu memencet tutup kotak Cepret kotak itu terbuka lebar Nampaklah seekor ular hitam yang berbintik emas keluar dari dalam kotak itu Yang lantas Jatuh di atas lantai Keng Inwan berseru kaget Oh lengcoa orang tua itu agak berubah wajah mukanya Lalu bertanya Kau kenal ular berbisa ini? Ular ini asalnya dari dalam kebun rumahku Keng Lo Chiam Puei berkenalan denganku juga oleh karena ular berbisa ini Ah, kiranya dalam kotak itu tersembunji ular berbisa ini Namun orang tua itu tidak berkata-kata lagi Ia menghampiri ular itu Ketika itu seng ular sudah berkelecetan hampir mati Dipegangnya kepala ular itu lalu masukkan ke dalam kotak kembali Tiba-tiba air mati orang tua itu berkecucuran Keng Inwan tercengang Orang tua itu menanya lirih Apakah Ki Yang Li Yang So sudah mati? Keng Inwan menganggukan kepalanya Orang tua itu bersedih mukanya dan termenung beberapa saat lamanya Kemudian ia bertanya pula Apakah kau mengerti maksudnya dengan menjuruh kau mengantarkan ular ini? Tidak Adapun hanya setelah Ki Yang Lo Chiam Puei datang ke rumahku untuk menangkap ular itu Setengah tahun kemudian keluarga ku mengalami bencana Penjahat si cak dan kawanan bangsatnya membunuh seluruh anggota keluarga ku Buku ilmu silat ajahku dirampas di bawah pergi bersama 24 buah cubolian mauso dan 9 stelginwan Saja bersembunji di dalam gua gunung-gunung hingga tidak sampai binasa Belakangan ketika aku masuk ke daerah pegunungan Chinia Kawanan penjahat itu mengejar beramai-ramai Dalam pelarian itu aku jatuh ke bawah lamping gunung dan tertolong oleh Ki Yang Lo Chiam Puei Tidaklah aku ketahui bahwa Ki Yang Lo Chiam Puei mengandung bisa di dalam tubuhnya Ia bertempur dengan penjahat-penjahat yang mengajar diriku itu Hingga menyebabkan racun ular di dalam tubuhnya bekerja Muka orang tua itu berubah berbagai-bagai perasaan membayang dengan jelas Ki Yang Lo Chiam Puei memberikan pesan wasiat menjelang wafatnya Wanti-wanti menjuruh aku menyampaikan kota ini kepada Lo Chiam Puei Beliau merasa malu telah berkeras hati menuruti napsunya sehingga membuat Lo Chiam Puei hidup menderita Beliau senantiasa menjintai Lo Chiam Puei Tanda petik Bokolo termanggu-manggu Akhirnya ia bertanya dengan suara parau Apakah ia binasa di dalam tangan kejam penjahat-penjahat itu? Tanda petik Tidak Berapa penjahat-penjahat itu terluka olehnya Namun tenaganya termakan racun ular itu dan tidak dapat bertahan terus Semula beliau ingin datang sendiri kemari Tetapi karena urusanku maka jadi gagal Beliau minta aku tunaikan pekerjaan yang tertinggal oleh beliau itu Lo Chiam Puei beliau Tidak mungkin mencelakai di kau Tanda petik Bokolo suramatanya Liang So Aku Xin Tian Ju membuat kau menderita Dahulu aku membencimu tidak tahu urusan Melindungi keluarga sendiri yang durjana Namun kau tinggal tetap hidup Hidup membiarkan orang membencimu Mengapa menjelang kematianmu kau masih menanam budi kepadaku? Kau menghendaki aku mengingatkah selama hidupku Selama hidup mengingat akan kesalahanku terhadapmu Tanda petik Tiba-tiba orang tua itu menatap Keng Inwan pula dan bertanya Apakah ia menderita ketika menemui ajalnya? Kiang Lo Chiam Puei duduk tenang dan mangkat sambil tersenjum Kata-kata teracir yang beliau ucapkan ialah sebagai berikut Keng Inwan kau wakilkanlah aku untuk menjelesaikan urusan ini Biarlah Bokolo menerima kota ini Ini sangat penting Bagaiku pun lebih penting Tanda petik Pemuda kita dengan penuh keharuan bicara terus Aku menundukkan kepala dan bersumpah akan pasti melaksanakannya Beliau tersenjum Ia berkata Aku merasa lega Tiang Ju Aku merasa lega Tanda petik Demi mendengar cerita itu Mendadak saja Bokolo menutupi air mukanya Ia lari keluar secepat terbang Hanya sekelebatan sudah hilang bayangannya Pada saat bersamaan terdengarlah suara tangisan anak perempuan Keng Inwan tergerak hatinya Ia jalan menghampiri Nampaklah dua buah bayangan hijau berkelebat melesat Bagaikan anak panah cepatnya keluar pintu dan menghilang Keng Inwan berlari mengejarnya Di panjatnya pagar tembok Dicarinya ke sana sini Tapi tidak juga diketemukannya Tiada ada juga hal-hal yang mencurigakan Ingin ia mengejar namun Kemana harus ia pergi? Mengejar tanpa tujuan adalah sia-sia belaka Ia merasa serba salah Tidak tahu apa yang harus diperbuat Maka akhirnya ia lompat turun dari pagar tembok Diam-diam pemuda kita memikirkan semua hal yang mengherankan ini Bok Holo mengatakan tentang hal mencelakai Dan mengaku dirinya sebagai Sin Tian Ju Qiang Liang So pun mengatakan Tian Ju, aku merasa lega Tiba-tiba ia teringat kepada orang pertama yang ia temukan Yang mengaku si Sin dan buli-buli merah itu terdapat di pinggangnya Apakah mereka itu sebenarnya seorang belaka? Di dalam dunia Kang O Banyak sekali orang yang pandai dengan ilmu mengubah rupa Tapi suara dan perawakan berubah-ubah tidak sama Apakah semuanya ini pun mungkin terjadi? Keng In Wan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Tapi Bok Holo atau Sin Tian Ju itu agaknya adalah suaminya Qiang Liang So Atau sahabat karibnya, tetapi ular bisa yang disimpan di dalam kotak itu Apakah hubungannya? Jika dikatakan hendak mencelakai nampaknya tidak ada mirip-miripnya Lagi pula jika Bok Holo mestinya sangat benci Mengapa ia justru menangisi dan memperlihatkan rasa cinta? Sahabat apa Bok Holo ada di rumah mendadak suara orang membujarkan lamunan Keng In Wan Suara yang serak serta menjeramkan Keng In Wan menoleh ke arah dari mana suara itu datang Kelihatan seorang Tosu yang mengenakan baju jubah ISU bertopi bintang Tangannya memegang hutim berdiri dengan sikap yang sombong Umurnya kurang lebih 30 tahun Keng In Wan tidak tahu tentang asal usulnya Tosu ini Dikiranya sahabat dengan Bok Holo Maka ia merangkapkan kedua tangannya Bok Holo Ciam Pue baru saja keluar Tanda petik Si Tosu mengeluarkan suara tertawa dingin Hahaha Seorang Bok Holo Ciam Pue yang sudah tersohor namanya Merasa takut orang mencarinya di rumah Apa ia menggunakankah sebagai malaikat penuhu pintu? Keng In Wan terkejut Bok Holo benar-benar tidak ada Mengapa Tosu ini demikian ngototnya Sehingga mengeluarkan perkataan yang demikian? Maka dengan sikap bersungguh-sungguh ia menjawab Mengapa Toti yang berkata demikian? Sesungguhnya Bok Holo Ciam Pue tiada di rumah Tanda petik Sekonjong-konjong segumpalan sinar menyapu ke arah muka pemuda kita Terperanjat dan penuh kegusaran ia miringkan tubuhnya Bersamaan si Tosu berteriak dengan nyaring Bok Holo Kau kemarin dulu masih melukai seorang saudara dari agamaku Siapakah kau ini? Aku bunuh kau, agar ia keluar dari tempat sembunjinya Kini barulah Keng In Wan mengerti bahwa si Tosu tidak mengerti akan keterangannya Maka dengan gusar ia lompat maju dan melancarkan ilmu silat turunan dari keluarga Keng yang disebut Kiu Yang Chiu Hoat atau Tangan Sembilan Dajah Matahari Tangannya melintang ke atas dengan tipu Tian Goan Kiu Soa atau Sembilan Angka Kesatuan Alam Tetapi si Tosu mencerang dengan makin ganas dan kejam Kebutannya yang daripada besi itu menyambar menjadi segumpalan sinar hitam Dalam waktu tiga jurus Keng In Wan sudah kewalahan Hahaha Setelah ku hajar kau, aku mau lihat apakah Bok Holo tidak muncul Tosu itu tertawa mengejek Kebutan besi yang digerakkan dalam Soan Hang Chiu Hoat atau permainan angin pujuh berkelebat di udara Bagaikan angin badai dan hujan keras Keng In Wan terkurung rapat Ia hanya dapat mempertahankan diri saja Tidak dapat balas menjerang Apalagi untuk mencapai kemenangan Masukkan tanganmu ke kiri Majukan langkah berantai Tiga kali memukul dengan telapak tangan Sekonjong-konjong terdengar oleh Keng In Wan suara halus di telinganya Itulah pukulan rahasia Keng In Wan memang sedang mengalami tekanan bebat Pada saat itu Hudik Ting sedang menyapu dari sebelah kanan Tangan kirinya sedang kosong Semestinya membalikan tubuh lalu dengan telapak tangan memukul Jika masukkan tangan kiri Bukankah justru memberikan lowongan untuk lawan? Keng In Wan kesima Ia membalikan telapak tangannya Tapi sekalipun ia dapat menangkis kebutan lawan Namun ia tetap terdesak Maka terdengarlah suara itu lagi Kali ini nadanya mengandu kegusaran Hei, bocah Apakah kau sengaja mencari nasi Keng In Wan berkeringat dingin? Mencusul terdengar suara jauh halus dan merdu Itulah suara syugadis Turutlah nasihat ajahku Apa gunanya untukmu membangkang Keng In Wan bingung sekali? Pada detik mencusul suara itu terdengar lagi Putarkan tubuhmu Pukul dengan telapak tangan kananmu tiga kali Kini pemuda kita menurut Bagaikan kilat ia memutarkan tubuhnya Dan menghantam bertubi-tubi tiga kali Heran Pada saat mencusul si Tosu menjerit Dan terpental ke belakang Namun lekas Tosu itu bangun Sekali bergerak Tubuhnya melompat Sekarang Keng In Wan mengetahui bahwa Yang bicara tadi adalah Bokolo bersama anak perempuannya Hatinya merasa mantap Oleh karena itu Dengan penuh semangat ia mainkan ilmu silat kyu yang ciuhoatnya Sesungguhnya kepandaian Keng In Wan sekarang ini Masih jauh tingkatannya dibandingkan dengan Tosu itu Namun oleh karena Bokolo secara sembunji memberikan petunjuk Maka si Tosu itu terdesak Menurut aturan Tosu itu mestinya tahu gelagat dan menjudahi pertempuran Karena sebetulnya ia hanya disuruh menghantar surat Namun karena selama hidupnya Tosu ini belum pernah mengalami kekalahan Dan ia tahu benar bahwa ilmu silatnya menang jauh Daripada Keng In Wan Maka mana mau ia mengerti dan mundur? Si Tosu tidak tahu bahwa ada orang lain yang secara sembunji memberikan petunjuk-petunjuk rahasia Tiga kali si Tosu menerjauh Keng In Wan Tapi berturut-turut ia jatuh terpental Bahkan tiap kali jatuh, tiap kali lebih hebat sakitnya Tiba-tiba si Tosu merencanakan suatu tipu yang jahat, malahan keji Sambil menggertak giginya ia menjerang dengan tipu ngergo kuihuan jubeng atau lima iblis memberontak di neraka Hud tim bersama telapak tangan menjerang berbarengan Keng In Wan menangkis dengan tipu hoe e jit engkong atau sinar bayangan melingkari matahari dari ilmu silat kyu yang ciu hoa tapi ia terdesak Tetapi tepat pada waktu itu, terdengar pula suara di telinganya Maju tiga tindak mundur tujuh tindak menyanggah pilar mengganti tihang cinsan, jicit, teo uleong huancu Keng In Wan kini sudah tunduk benar, tanpa pikir panjang lagi ia maju tiga tindak, lalu mundur tujuh tindak Benar saja, serangan-serangan yang ganas kejam itu dapat dipunahkan si Tosu malahan berteriak bahna kagetnya ketika pinggangnya ditangkap Keng In Wan Tubuhnya diangkat dan dilempar bagaikan orang melempar lembing Namun baru saja Keng In Wan merasa puas hatinya, atau tiba-tiba tujuh titik sinar menyambar ke arah mukanya Si pemuda sedang lengah, maka tak sempat ia untuk berkelit Benar-benar jiwanya terancam Tepat pada waktu itu, berkelebatlah sesosok bayangan hijau Terdengarlah suara gemerincing dan semua titik bintang itu lenyap di udara Sementara itu, Keng In Wan sudah jatuh ke tanah Bayangan hijau itu tidak lain daripada si anak perempuan yang jelek rupanya Mencusul mana bayangan hijau itu menubruk si Tosu Hun Kong Cui atau pasak pembagi sinar yang termasjur di kalangan hitam maupun putih Dan si Tosu ketemu batunya Si Tosu bukan kepalan kagetnya Maka ketika si gadis lompat menjerang, cepat-cepat ia bergulingan di tanah Namun sambaran angin tetap membayanginya Ia menjadi gelisah Desedotnya Hawa Chin Kye lalu bergulingan terus dengan cepatnya Ilmu silatnya memang bagus dan kera bergulingnya itu merupakan sebuah tipu meloloskan diri di waktu keadaan sangat berbahaja Ilmu itu disebut Cie Jankut atau tikus menjerobot secara licin Tak heran jika dalam waktu singkat ia sudah mencapai puluhan tombak jauhnya Sekalipun demikian, si gadis terus membayanginya Terpaksa si Tosu mengerahkan tenaga dalamnya dan memukul dengan hutinya Ini pun merupakan tipu istimewa untuk mencari hidup dalam bahagia kematian Selaka pada saat itu juga tenaga seberat ribuan kati menekan tangannya Krek! Tangan kanannya terasa sakit luar biasa, si Tosu menjerit kesakitan Terdengarlah suara membentak, HOG, jangan terlampau kejam kau turun tangan Tanda petik Bermandi air peluh karena menahan sakitnya, si Tosu berdiri dengan gemetar, tangan kanannya terkulai patah Tapi si Tosu bersemangat besi, ia menggertak giginya dan tangan kiri merogoh sakunya Dikelurkannya pisau belati yang lantas diangkatnya dan dikibaskannya Si Tosu memutus tangan kanannya yang patah Darah mengucur amat gerasnya Wajahnya pucat mengerikan, ia masukkan tangan sebelahnya ke dalam saku dan mengambil bungkusan obat Dibukanya bungkusan obat itu lalu diborahkannya obat itu pada lukanya Kemudian ia sobek lengan bajunya untuk membalut tangan kanannya yang putus itu Barulah ia menengadah ke depan Terlihat olehnya di hadapannya berdiri seorang setengah tua, usianya kurang lebih empat puluh tahun Bedebah Melihat keregerakan tanganmu, mestinya kau adalah murid iblis tua dari Hoasanpei Apakah tua bangka itu tidak tahu akan tabiatku dan menjuru kau kemari untuk memancing kemarahanku? Hektometer, seandai kata aku tidak berhati belas kasihan, tak akan kuizinkan kau turun dari puncak mawaliliong ini Kini si Tosu betul-betul tunduk Sudahlah, pikirnya, ku serahkan surat padanya, lain kali dipikir lagi Maka dibereskannya pakaiannya lalu memberi hormat kepada orang di hadapannya itu Pinton murid Tian Ie Sian Su dari HW Asan yang bernama Hyesu Cheng berjuluk Tiat Hutsu Jin Pinton membawa perintah Suhu datang kemari untuk menyampaikan surat Tidaklah kunyana mengalami peristiwa seperti sekarang ini sesungguhnya Umpama kata dua negara bertengkar masing-masing pihak Tidak boleh melukai utusan, tetapi Pinto sebaliknya mengalami perlakuan yang demikian Tanda petik Kuncuk Kau sendiri yang petantang-petenteng mencari ribut Kau tidak minta bertemu sebagai utusan juga tidak mengeluarkan surat Kau mengandal pengaruh dan nama Tian Ie Sian Su Berani menjerang orang di hadapan kami jika kau tidak mengatakan hal ini Aku tidak persalahkan dirimu Tapi sekarang bukan saja aku tidak sudi menerima suratmu Bahkan ku usir kau turun dari gunung ini jika hendak menyampai kau surat Tian Ie Sian Su harus ganti orang lain Pergilah kau dari sini Tanda petik Hie Siu Cheng tak dapat menjelamat kun mukanya Namun ia bertabiat tidak suka mengalah Ia merogoh sakunya hendak mengeluarkan surat untuk disampaikannya Namun pada saat itu juga matanya menjadi kabur Tahu-tahu tubuhnya diangkat naik dan terdengarlah orang tertawa dingin Kau berani menggilah Tubuhnya melayang di udara bagaikan layang-layang putus talinya Turun ke bawah lamping gunung dan acirnya terguling-guling Berapa kali Hie Siu Cheng hendak menahan tubuhnya namun tidak berhasil Baru setelah berada di tanah, tubuhnya berhenti berguling Dengan pakaian koyak dan badan kesakitan ia berlari terbirik-birit Kengen Wan segera mengaturkan terima kasihnya kepada orang tua dan si gadis Ia bertanya Loh Cian Pue Apakah kau bernama Bok Loh Cian Pue Yang kau cari siang-siang sudah kau temui Kau telah melihat empat buah buli-buli kaju Hai, ajah mengatakan kau terlalu bodoh Tetapi ini pun tidak jelek Hanya ibuku itu Ah, tanda petik Air mati si gadis berlinang Kengen Wan tertegun di hadapan Siu Chin Wan Empat buah buli-buli kaju Kata-kata ini, apakah maknanya? Hatinya bergerak Kiranya orang tua sisin, pendeta bermuka merah Orang tua bungkuk dan orang tua berbaju hijau itu Hanya seorang belaka Ah, apa Bok Loh Cian Pue memiliki kepandayan menyamar sedemikian hebatnya? Tabiat ajah memang aneh Ajah dan ibuku sudah berpisahan selama 12 tahun Kau mengatakan bahwa kau disuruh ibu untuk menemuinya Demi mendengar nama ibu, ia jadi marah Namun sebenarnya selama 12 tahun ini, senantiasa ia memikirkannya Kau membawa barang titipan ibu, dan perintah timbulannya Ajah mengira bahwa ibu mendustainya Ajah pun mengetahui bahwa kau baru saja mengalami bencana Dikirakan bahwa kau pasti akan minta bantuannya Ajah mengira di antara kau dengan ibu terdapat hubungan yang akrab Namun selama berapa hari ini, kami dapat mengetahui bahwa kepribadianmu tidak jelek Akhirnya, ketika di ruang pendopoka serahkan kotak itu kepada ajahku Maka perasaan ajah makin lunak Ia keluar untuk menolongmu Sekalipun anggota bagian bawahnya tidak bisa bergerak Namun rahasia pengerahan tenaga dalamnya dari Sen Goan Kiong memang luar biasa Karena musuh terlampau kejam, ajah menjadi gusar Dirampasnya benang ulat sutra berapi itu Hingga racun yang mengeram di dalam tubuhmu itu dapat dipunahkana Tanda petik Demi mendengar penjelasan itu, kenginuan tambah terang duduknya perkara Ia merasa berterima kasih Walaupun demikian, ia masih belum mengerti tentang darah yang berlulahan di dalam ruang pendopo itu Bodoh kau! Ajah sedang menguji ketabahan hatimu Boleh jadi ajah hendak mengambil kau sebagai muridnya Tanda petik Kenginuan tergerak hatinya Bokolo tersenjum mendengar itu Jalan Hajo masuk, nanti bicara dengan jelas Ia berkata Ia berjalan dan diikuti oleh kedua muda murid ini masuk ke kamar Kenginuan berdiri di hadapannya dengan sikap hormat Orang tua itu kelihatan sedih Ia memandang Kenginuan Lalu bertanya, di mana ia meninggal dunia? Di Gua Tiancutong di Gunung Chinia Jawab pemuda kita Apakah kau yang merawatnya? Ja Nanti kau harwa menemani kami untuk menguncengi tempat kuburannya itu Ah, ia membuat aku hidup sangat menderita Orang itu lalu berpaling ke belakang dan berkata Hojie, semenjak kau berusia 3 tahun dan meninggalkan ibumu Selama 12 tahun ini, tiada sehari pun kau tidak teringat padanya Tetapi, tidaklah ku sangka bahwa sifatku yang keras kepala acirnya Membuat kau mengalami keadaan demikian menjedihkan Walaupun ke enam pamanmu itu bukan orang baik-baik Namun wanita membela keluarganya memang hal yang wajar Apalagi aku pernah bersumpah untuk tidak melukai seorang pun dari keluarganya Namun pamanmu itu, jahat dan telengas Mereka merusak anggota bagian bawah tubuhku dengan imlim teng Paku fosfor iblis, dari Kui Ong Bun Tetapi mereka lupakan ilmu ku sang Goan Kio Koan Yang tiada taranya Tak berhasil membinasakan aku Pamanmu yang sudah seperti orang gila itu Ingin membunuh kau Inilah yang memaksa aku menurunkan tangan kejam Sehingga lima pamanmu binasa yang seorang lagi Karena memandang muka ibumu baru kuampuni Siapanya na demi melihat mayat saudaranya Ibumu menjadi kalap Ibumu menjerit-jerit, mencaci aku kejam seperti binatang Aku tak tahan lagi, aku membawa kau meninggalkan rumah setangga Kemudian aku datang kemari membangun Siu Chin Wan untuk mengasingkan diri, hidup menceti Maka kedatangan Keng In Wan menimbulkan benciku kepada ibumu Yang mula ku kira tidak mau datang sendiri Ku kira ia masih dendam dan benci padaku Keadaan sunji sejenak Tapi siapa tahu bahwa karena menangkap Oh Long Coa untuk ku Ibumu kena rucun Sebetulnya ia hendak menggembleng ular itu untuk dibawanya sendiri kemari Untuk kemudian dengan bantuanku menghilangkan racun di dalam tubuhnya Dan memulihkan penghidupan kekeluargaan kita yang bercerai-berai Ah, sudah jalannya karma Keng In Wan yang dikejar musuh jatuh di depan gua tempat tapanya Ibumu bertempur dengan kawanan penjahat itu hingga tenaga yang digunakan untuk mencegah jalannya racun itu menjadi pudar Segera racun menjalar ke dalam tubuhnya dan menjerang jantungnya Suara Bok Holo makin lama makin sedih Akhirnya ia terdiam Sin Tian Ju yang bergelar Bok Holo adalah seorang tokoh utama di dalam dunia Kang Ou Ilmu kepandainya sangat tinggi Dan pengetahuan serta pengalamannya pun sangat luas Karena Melakukan tugas penegak keadilan di dunia Kang Ou Maka ia terlambat kawin Akhirnya ia berjumpah dengan Ki Yang Liang So yang bergelar Seik Wan Im Seorang pendekar wanita Setelah saling berkenalan dan bantu-membantu Maka dua pendekar itu jadi kawan seperjuangan Dan akhirnya membentuk rumah tangga bersama yang satu sudah berusia 40 tahun lebih Yang lain pun sudah berusia 31 tahun Ki Yang Liang So tersohor sebagai seorang wanita yang menjaga diri Bagaikan menyayang batu mustika Pribadinya maupun ilmu silatnya semua melebih orang biasa Namun lain halnya dengan keenam adik lakinya yang suka berbuat sewenang-wenang dan malang melintang melakukan kejahatan Ki Yang Liang So diam-diam kuatir suaminya bentrok dengan adiknya Tombak dan golok tidak mempunyai meta Bila mana sampai ada seorang dari adik-adik saja yang mati karena perkelahian dengan suaminya Apa kata orang? Inilah hebat Oleh karena ini Ki Yang Liang So memujuk adik-adiknya agar mengubah kelakuannya yang buruk Agar menjadi orang baik Namun sia-sia belaka Pada suatu hari adik Ki Yang Liang So yang ketiga Jaitu Ki Yang Liang Kie dipergoki oleh Sin Tian Ju dalam perbuatannya merampas wanita keluarga baik-baik Sin Tian Ju menjadi murka Ia menjerang iparnya sampai babak belur Sejak itu Ki Yang Liang Kie dan saudaranya mendendam hati permusuhan terhadap Sin Tian Ju Tetapi nampaknya sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa bahwa di antara mereka yang jahat dan yang baik itu Mesti timbul bentrokan Ki Yang Liang So memperoleh seorang putri dari perkawinannya dengan Sin Tian Ju yang bernama Lok Ho Ketika Sin Lok Ho berusia 3 tahun, 6 saudara Ki Yang itu berlagak tobat dan mengubah kelakuan buruknya Mereka beramai membawa pelbagai mainan berkunjung ke rumah Sin Tian Ju Melihat muka istrinya, Sin Tian Ju melajani mereka dengan baik-baik Ki Yang Liang Kie, adik lakinya yang kedua pura-pura mendukung Lok Ho sebentar setelah mana lalu diserahkannya kembali kepada Sin Tian Ju Pada saat lengah itulah, Ki Yang Liang Kou menjerang dengan dua buah paku Im Lim Pekut Teng Senjata gelap dari Juleng Bun yang terkenal keganasannya Tapi Sin Tian Ju bukan sembelarang orang Ia masih sempat menggesarkan tubuhnya sehingga paku itu tidak mengenai jalan darah yang berbahaja Namun tak urung menghantam kedua lututnya Hawa dingin lantas menjerang kakinya Bukan kepalang terperanjatnya Sin Tian Ju Ia tertipu Ia menggerakkan tenaga dalamnya untuk menutup jalan darah agar racun tidak menjalar Kemudian sambil mendukung putrinya, ia bertempur melawan ke enam saudara itu Sin Tian Ju mulai beringas sorot matanya, ia gusar bukan main Apalagi ke enam orang itu senantiasa menjerang ke arah putrinya Inilah keji sekali Sin Tian Ju menjadi kalap Ia berteriak mengguntur dan menjerang dengan Sam Chai Xiang Can, penghancuran tiga dunia langit bumi dan manusia Lalu Sam Goan Unhue, tiga kera pengerahan tenaga alam bumi dan manusia Tai Sam Sengkot Biat, pemusnahan tiga bintang besar Keluarlah ilmu rahasia yang jarang kelihatan di dunia persilatan, dikerahkan dengan tenaga Sam Goan Sengkeng Sekalipun ke enam saudara Ki Yang itu memiliki kepandayan yang tinggi, tapi mana dapat bertahan? Bahwa ke enam saudara tidak dapat meloloskan diri Mereka bertempur sehingga satu hari satu malam Acirnya Ki Yang Liang Gie yang tertua, Ki Yang Liang Kou yang kedua, Ki Yang Liang Kie yang ketiga, Ki Yang Liang Sin yang kelima, Ki Yang Liang Lin yang keenam, satu demi satu binasa dalam telapak tangannya Masih seorang lagi Ki Yang Liang Hoa, ketika hendak dibunuhnya juga, tiba-tiba teringatlah ia akan permohonan istrinya, jangan sampai keluarga Ki Yang putus turunan, perkataan itu mendengung di telinganya Tangan Sin Tian Ju dicadi lemah Ki Yang Liang Hoa hanya terluka parah Seraja menggertakan giginya, Sin Tian Ju mengerahkan tenaga dalamnya untuk membujarkan racun Im Lin Pekuteng Tapi sayang sekali, racun itu sudah masuk ke dalam ototnya Berjalan ia masih dapat, tetapi untuk berputar atau melompat, banyak sekali makan tenaga justru pada ketika itu, istrinya pulang Melihat mayat saudaranya bergelimpangan, pucatlah wajahnya bahna kagetnya Ia melihat pula roman suaminya yang beringas menakutkan, ia lebih merasa sedih Ia mengeluarkan beberapa patah kata, lalu bertengkar mulut Sin Tian Ju beranggapan bahwa istrinya terlalu membela keluarga Tanpa banyak bicara lagi, ia mendukung Sin Loko, lalu pergi dari rumah itu Sejak peristiwa ngeri yang timbul itu, kedua suami istri tersebut tidak pernah bertemu lagi Malahan kini mereka tidak akan berjumpa untuk selamanya Sebenarnya tidak lama kemudian, Ki Yang Li Yang Soi mengerti duduknya perkara Ia sangat menyesal Ia pergi menjerapi kabar maka akhirnya diketahuinya bahwa Sin Tian Ju membangun kuil Siu Chin Wan dan hidup menjepi di puncak Mao Li Hong Ia telah mengetahui juga bahwa kaki Sin Tian Ju cacat Diam-diam ia pergi ke segala pelosok untuk mencari keterangan tentang pengobatan kaki yang cacat demikian itu Akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa racun Im Leng Pek Kuteng itu Hanya dapat diobati dengan racun ular Oh Leng Coa yang diberi makan Cuse bersama Hiat Jo, rumput darah Oh Leng Coa itu harus dipiara sampai kulitnya tumbuh titik berwarna kuning emas Kaki yang cacat harus digigitkan ular itu, agar racun ular itu melawan bisa Im Leng Teng Ki Yang Li Yang Soi mulai mencari ular Oh Leng Coa Kemana-mana ia cari namun tidak berhasil Ia tidak berputus asa Gagal di sini, ia cari di lain tempat Kesungguhan dan kesabarannya memang dapat dipuji Akhirnya di belakang kebun rumah Kem Kong Tiati ketemukannya seekor ular Oh Leng Coa yang dicarinya Susah pajah dan dengan bantuan Keng Nguan yang masih pemuda remaja, maka berhasil juga ditangkap ular Oh Leng Coa itu Dibawanya pulang ke tempat tinggalnya di gunung Ciong Lemsan ular itu diberinya makan Cuse dan rumput Hiat Jo Pada suatu hari karena lengah, Ki Yang Li Yang Soi terpagut ular berbisa cepat Ia mengerahkan tenaga dalamnya, menyalurkan racun itu pada suatu tempat bagian tubuhnya Sebenarnya ia sudah dapat mengantarkan ular itu sendiri ke gunung Hwe Asan, namun kini ia menjadi terlambat Kebetulan pada saat itu Keng Nguan sedang dikejar musuhnya dan terjatuh di depan gua tempat tinggalnya Terpaksa Ki Yang Li Yang Soi turun tangan dan bertempur dengan penjahat-penjahat tersebut, hingga semuanya terluka parah Namun karena mengerahkan tenaga terlampau banyak, racun ular menjadi bujar Racun Oh Leng Coa menjalar ke dalam anggota tubuhnya Selama belasan tahun, Ki Yang Li Yang Soi mengalami banyak pahit geletir, maka soal memati dan hidup sudah dianggapnya tidak begitu penting Tapi ia masih tidak dapat bebas dari gangguan asmara, oleh karena ini maka ia minta Keng Nguan untuk mewakilinya membawa ular Oh Leng Coa ke gunung Hwe Asan untuk dipersembahkan kepada suaminya Di waktu hidupnya ia tidak berhasil melenyapkan kesalahfahaman, maka di waktu matinya ia harus melenyapkan kesalahfahaman ini Demikinlah akhirnya Keng Nguan mencapai juga puncak Mao Li Hang di gunung Hwe Asan Sin Tian Ju menganggap istrinya sudah hilang cintanya, maka ia hidup mencetapi di gunung Hwe Asan Tidaklah disangkanya bahwa setelah lewat 12 tahun, istrinya mengutus Keng Nguan pemuda ini untuk menemuinya Bahkan mengatakan membawa perintah wasiat segala Sin Tian Ju mengira istrinya hendak menipu agar ia turun gunung atau menghendaki supaja Keng Nguan diajar ilmu kepandayan saja Maka hendak diujinya lebih dahulu si pemuda ini Berapa kali ia menyamar dan mempermainkan Keng Nguan? Tidaklah disangka olehnya, bahwa sekalipun muda usianya, namun hatinya tabah Ketika mendengar perkataan Keng Nguan bahwa kotak yang diserahkannya itu adalah kiriman istrinya, hatinya tergoncang juga Ia buka tutupan kotak itu Ular Oh Leng Coa yang sudah lama dikurung di dalam kotak itu, segera hendak keluar meloloskan diri sambil memagut Tambah pula oleh karena binatang itu makan cuse dan rumput hiat jo, maka tenaganya hebat sekali Sin Tian Ju terperanjat luar biasa cepat-cepat ia kakinya tidak dapat bergerak leluasa, maka pahannya terpagut tular itu juga Mulai ia beranggapan istrinya hendak membalas dendam Namun tiba-tiba kakinya yang sudah hilang rasa itu menjadi panas seperti terbakar api Kemudian terasa kesemutan Hal ini belum pernah dialaminya Tanpa ajal ia mengerahkan tenaga dalamnya Kali ini tenaga dalam dapat menembus kebagian kakinya tanpa sedikit mengalami rintangan Ia heran sekali Sementara Sin Lok Ho sudah menangkap Ular Oh Leng Coa Sin Tian Ju memungut kotak itu dan melihat sehelai kertas tulisan Ketika dibacanya, maka irah matanya berlinang Itulah persanan dari istrinya yang mengutarakan kemenyesalannya dan minta maaf Diuraikannya tentang kasihan ular Oh Leng Coa yang dapat menghilangkan racun Im Leng Teng Akhirnya diminta agar menjaga Sin Lok Ho Putri tunggalnya itu baik-baik dan mengenai kengenuan yang mempunyai dendam sakit hati Menggigilah sekujur tubuh Sin Tian Ju Ia baru tahu bahwa istrinya benar-benar meninggal dunia Teringatlah ia kembali segala kejadian pada masa yang lampau, dan air matanya mengalir amat gerasnya Ia menangis berhadap-hadapan dengan putrinya Mereka menjesal, namun sudah terlambat Serta merta Sin Tian Ju bertanya pada kengenuan mengenai asal-usul permulaannya Kengkong Tiat, ajak kengenuan merupakan ahli waris tunggal partai Heng San Pai Ibarat pohon rindang mudah mendatangkan angin, banyak pula orang jauh dengki kepadanya Pada suatu hari ia mengawal barang kiriman, ia kebentrok dengan kepala-kepala kawanan perampok di Danau Tong Tengau Ada pun kepala perampok itu bernama Gakcus yang berjuluk Hui Tian Giyok Liyong Naga Kemala terbang, dia kaja raja dan besar pengaruhnya, anak buahnya pun tidak sedikit Pergaulannya di dunia jalan hiptam sangat luas Dengan biar ramai ia menyateroni rumah Kengkong Tiat Tidak saja seluruh isi rumah dibunuhnya bahkan kedelapan orang muridnya juga tiada seorang yang lolos dari jaring mautnya Bahkan Keng Inwan jika tidak kebetulan dapat kesempatan untuk bersembunyi di dalam lubang gunung-gunungan Ia pun tak akan dapat lolos Akhirnya ia berhasil bertemu dengan Kiyang Liang So, hingga ketulungan So konyong Keng Inwan menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu sambil berkata Lo Chiang Pue Penjahat Gakcus yang adalah duri bagi rakjat jelata yang harus dibikin mampus Lo Chiang Pue, gemblenglah aku agar menjadi pandai Aku hendak menghabiskan nyawa Jahanam itu dengan enteknya sekaligus Kiyang Lo Chiang Pue mengatakan bahwa hanya kau orang tua yang mempunyai kepandain untuk membunuhnya Tanda petik Sintian Ju berpikir sebentar, kemudian berkata perlahan Kepandain ku tidak mudah dicapai selain daripada harus sabar, juga harus mempunyai bakat Tapi, ah coba saja peruntunganmu Demikian semenjak hari itu, Keng Inwan menjadi murid Sintian Ju alias Bokolo Keesokan harinya ketika Sin Lok Ho tengah mengajarkan Keng Inwan ilmu mengatur jalan pernafasan Tiba-tiba terdengar suara orang dari luar, mohon izin untuk menyampaikan surat Sin Lok Ho berlari keluar bersama Keng Inwan Ketika sudah keluar, nampak oleh mereka seorang hwasyo tua yang gagah keren sikapnya, sedang membungkukan tubuhnya Dari sekujur tubuhnya sudah mengeluarkan asap berwarna putih Di hadapannya berdiri Sintian Ju, sedang merangkap tangannya membalas hormat dengan sikap wajar Metu Sin Lok Ho sangat tajam, sekali lihat saja ia tahu bahwa ajahnya sedang menjerang dengan tenaga Buheng Chin Kie, tenaga aslinan tak berbentuk Hwasyo itu berulat mati-matian mengerahkan tenaganya untuk melepaskaskan diri Namun Sem Go An Chin Kie dari Sintian Ju lebih hebat dibandingkan dengan Buheng Keng Kie yang dimilikinya Malahan lebih hebat lagi Karena jika Hwasyo itu kalah, maka seluruh kepandainya akan hancur sama sekali Sin Lok Ho tak tega hatinya, timbul belas rasa kasihannya Karena ia melihat bahwa Hwasyo itu sudah mengerahkan tenaga dalamnya sampai puncak penghabisan Jika diteruskan, celakalah dia Maka gadis yang baik itu, berseru dengan nyaring Hwasyo tua, apakah kau masih tidak mau mengaku kalah sebetulnya Hwasyo itu bukan tidak tahu keadaannya, tapi ia tidak punya muka untuk menjerah Sebaliknya karena seruan Lok Ho itu, Sintian Ju bersyul menyaring Pada detik itu juga ia mengibaskan tangannya dan Hwasyo itu terpental ke atas udara bagaikan diangkat angin Jika bukan putriku berbelas kasihan aku pasti bikin kau turun gunung dengan hancur seluruh kepandainmu Lekas serahkan suratmu Dengan sekujur tubuh babak belur Hwasyo itu merajak bangun Merah mukanya karena malu Ia maju ke depan dengan likat sambil mengangsurkan surat bersampul merah Sintian Ju menyambutinya dan tampaklah sebaris tulisan Disampaikan kepada Sintian Ju, pendekar tersohor dari Ohai Di bawahnya terterasi pengirim Hwasan Ngolo atau lima orang tua dari gunung Hwasan Ketika dibukanya, di dalam sampul itu terdapat surat menantang mengajak bertempur Yang kata-katanya tidak teratur rapih Hampir saja Sintian Ju tertawa karena gelinya Setelah berpikir pula, sambil bergeleng-geleng kepala ia berkata Baiklah aku akan menepati janji Hwasyo itu mangguk berulang dan mundur Setelah keluar dari pintu Siu Chinwan Tanpa ajali ia melancarkan kaki seribu lari turun gunung Oleh karena kita menghajar si Imam Shihaya itu Kini Hwasan Ngolo menjadi marah Selama 12 tahun aku sudah tidak berurusan dengan dunia Kang O Dan buli-buli merah dari suhuku sudah banyak tahun tidak terlihat orang Nanti bulan 3 tahun depan rupanya harus menemui mereka Sintian Jaen berkata kepada putrinya dan Kang Inwan Tanpa ajal pemuda kita menjatuhkan dirinya berlutut Tidaklah ku nyana bahwa karena urusanku insu jadi bermusuhan seperti ini Tanda petik Sintian Ju tertawa tergelak-gelak Bulan 3 tahun yang akan datang Setelah menemui Hwasan Ngolo Aku pun harus menemani kau menuntut balas Harus diketahui bahwa jika istriku tidak bertempur dengan kawanan penjahat itu Tak nanti ia sampai mati karena racunnya bekerja Ini pun berarti di antara dakcus yang dengan aku Ada juga sedikit hutang-priutang yang harus dibereskan Muridku, melihat bakatmu dan pengajaranku serta kedua bendera lenghun huan ini Kau pasti dapat membunuh musuhmu Kang Inwan menyatakan terima kasihnya atas kemurahan hati orang tua itu Namun di dalam hatinya ia agak sangsi Ia sangsi apakah dapat berhasil mempelajari Sen Goan Sin Kang Hari pertama Lok Ho mengajarkan teori Sekalipun dapat menangkap sedikit artinya Namun untuk memahami seluruh arti berapa patah kata-kata itu Tidaklah mudah Namun ketika itu Siu Tian Ju bersenjum Asalkan kau belajar dengan sungguh-sungguh Maka tidak ada hal yang sukar di dalam dunia ini Lihat saja peruntunganmu Kata-kata ini menyadarkan kengingwan dari alam mimpinya Maka berpikirlah ia untuk kepentingan membalas dendam Sekalipun hancur lebur tulang ragaku Aku tidak takut Peribahasa pun ada yang mengatakan demikian Kecuali mati tidak ada hal yang terlampau sukar Maka asalkan aku belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun Apakah yang dapat menggagalkan usahaku? Tanda petik Semenjak hari itu di bawah petunjuk Sintian Ju Kengingwan belajar melatih Sintian dengan rajin serta tekunnya Kengingwan seorang pemuda yang bersemangat minyala Ditambah pula sangat menginginkan cepat-cepat dapat membalas sakit hati keluarganya Maka dalam latihan ia tidak menghirauikan segala kesukaran Ia belajar mati-matian Acap kali sedari pagi sampai malam terus menerus Atau dari malam terus hingga pagi Tidak henti-hentinya kecuali di waktu tidur Sintian Ju menyaksikan muridnya yang luar biasa rajinnya Dalam hatinya merasa lega dan puas Sementara itu perhubungan Sin Lok Ho dengan Kengingwan menjadi akrab Si gadis semenjak kecilnya hanya hidup berduaan saja dengan ajahnya Belum pernah ada orang mengunjunginya Ketika pertama kali Kengingwan datang ke rumahnya Mula-mula timbul rasa simpati dalam hatinya Akan nasib si pemuda yang buruk Tapi lama-kelamaan oleh karena bercampur gaul terus menerus Maka timbulah perasaan cinta pada si pemuda yang gagah tampan Mulai hari ini, ia merawat tubuh dan mukanya Hingga lama-kelamaan mukanya yang dahulu hitam seperti pantat kuali Menjadi hitam manis Bibirnya selalu menyajikan senjuman yang hangat dan menawan Dan matanya berbinar cahaja asmara Cintanya pada Kengingwan adalah murni dan indah Sin Lok Ho kini mulai mengetahui kebahagiaannya Percintaan, kurnia dari Tian kepada makhluknya Si Ucin Wan yang tadinya sunji sepi berubah menjadi taman surga Di mana hawa asmara memenuhi udara Sin Tian Ju diam diam mengetahui perhubungan suci antara putrinya dengan Kengingwan Namun bukannya melarang, malahan ia bergirang hati Kengingwan selain gagah cakap, juga berpribadi luhur dan bersikap ksatria Pada suatu malam, rembulan indah cemerlang Cahajanya yang bagaikan perak jatuh berlimpah di tanah sekitar kuil Siu Chin Wan Pemandangan indah sekali dan suasana nyaman dan segar Gedaun nun bergoyang-goyang di tiup angin yang meniup sepoi-sepoi Menghembus dari jauh nun di sana, di mana metu tak dapat memandang Tapi tersembunyi di belakang pohon bambu yang tipis Mengintip dari seladaun yang kurang lebat Bercanda dan berkasih-kasihan sepasang muda-mudi Jai Tukeng Inwan dan Sin Lok Ho Moai Moai yang tercinta, dan cantik seperti Dewi Kahiyangan Aku datang dari rantau untuk memandang sinar matamu yang tajam Dan aku bilang terus terang, bahwa sebelum dapat merebut dan menguasai hatimu Aku tidak mundur, biar badan dan nyawaku wancur Sang gadis tersenjum, ia pandai pula bermain dengan kata-kata Tidak, pemuda asing Tidak sahutnya menggoda Aku tidak mempunyai hati Dan seumpama kata ada Aku tidak nanti berikan itu kepada hati yang buta Kau salah mata Ia mengangkat kepalanya dengan angkuh Sambil membereskan rambutnya yang panjang Keng Inwan memegang tangannya yang halus Dan dia dengan hati berdebar Ia berkata, pantun yang bagus ujarnya Tetapi, Moai Moai, kau sendiri menjustai hatimu Kau melawan, kau menipu, kau bunuh perasaanmu sendiri Salah pemuda Dengarlah Hati itu bagaikan kembang Sebelum datang musimnya, ia tidak akan bersemi Hati manusia, kalau dasarnya tidak ada Ia tidak bisa dipaksa datangnya Menurut kemauan orang jodoh Kita tidak bertemu barangkali Sin Lok Ho menutup pomongannya dengan sabtu lirikan Mengusir Rembulan di atas angkasa Seolah bermesem simpul melihat Cumbu Raju serasang muda-mudi itu Yang sedang mengecap kenikmatan cinta Baunya kembang harum, durinya kembang tajam Sungguh manis madu, sungguh pahitnya liburung Hong Sembari berkata, Keng Inwan menarik tangan Sin Lok Ho ke dekatnya Dan ketika muka mereka berhadap-hadapan Tak tahan lagi ia mengecup bibir si gadis dengan hangatnya Berkat petunjuk dan pimpinan Sin Tian Ju yang mahasakti Serta bakatnya sendiri yang memang sangat baik itu Ilmu kepandayan Keng Inwan pesat majunya Ditambah pula dengan ilmunya sendiri dari Heng San Pei yang bernama Kiu Yang Chiu Hoat Maka sekalipun waktunya tidak panjang Hanya berapa bulan saja Tapi ilmunya sudah jauh berbeda daripada ketika ia baru saja naik ke pencah Mao Li Hong Boleh diibaratkan seperti langit dan bumi Pada akhir tahun ini, ketika Keng Inwan menggunakan tenaga Tian Goan Kin Sin Tian Ju mengajarkan care penggunaan senjata bendera Leng Hun Huan yang dirampasnya dari Im Yang Xiang Set Sin Tian Ju memang sangat gemar mempelajari segala care penggunaan senjata Maka tak heran segala pedang golok dan lain-lain senjata banyak sekali terdapat di dalam rumahnya Maka ketika melihat Im Yang Xiang Set menggunakan bendera Leng Hun Huan Ia lantas mengetahui bahwa itulah merupakan senjata mustika Jangan kata tentang bentuknya Hanya dipandang dari benang ulat sutra berapi itu saja sudah merupakan suatu benda yang langka di dunia Oleh karena ini, maka tanpa ragu dirampasnya Kemudian ia menciptakan suatu ilmu baru Dicampur dengan ilmu silat sen Goan Hun Hoa Chiu Hoa Tidaklah dinyananya bahwa kelak kemudian Hau Keng Inwan dan Sin Lok Hoa berdua berkat ilmu penggunaan bendera ciptaannya itu Menjadi termasjur di Du Uya Kang O Dengan cipkot Leng Hun Hoa-nya mereka berhasil mengalahkan 13 acili pedang Tong Goan Dan menggetarkan dunia Kang O, baik dalam kaum jalan putih maupun kaum jalan hitam Bulan berganti bulan dan waktu lewat dengan pesatnya Dalam waktu sekejap metu saja, tau-tau dua bulan telah terlampaui Sin Lok Hoa bersama Keng Inwan berdua di bawah petunjuk Sin Tian Ju telah paham menggunakan senjata Leng Hun Huan Bahkan Sin Lok Hoa dan Keng Inwan berhasil menciptakan suatu kera kerjasama Dalam bentuk terpecah dalam persatuan Dibgan kera itu apabila dua orang sama maju Mereka dapat mengertak di sebelah timur Sebaliknya menjerang di sebelah barat Satu menjaga di sebelah kiri Yang lain menjerang di sebelah kanan Caranya sangat rapi dan rapat Tiada lowongan atau kelemahan yang dapat dicari oleh lawannya Tidak saja dapat menjerang tapi juga dapat membela diri Demi menyaksikan kecerdasan Keng Inwan sedemikian rupa ini Sin Tian Ju diam-diam merasa girang Apalagi ketika Keng Inwan melakukan penjerangan Sentakan tangan dan tikamannya adalah kuat dan cepat Tubuhnya sangat lincah dan gesit Segala sesuatu menunjukkan keluar biasaannya Dengan kepandainya yang sekarang ini saja Sudah dapat Keng Inwan bertempur dengan orang luar Jika ada waktu Maka Sen Goan Sin Keng akan mempunyai ahli warisnya Tak lama kemudian tahun telah berganti Tau-tau sudah tanggal 12 bulan 3 Sin Tian Ju memanggil kedua anak muda mudi itu kehadapannya Diperintahkannya berkemas untuk berangkat ke HW Asan Memenuhi janji HW Asan Nggol Kedua bendera Leng Hun Huan disuruhnya dilipat Menjerupai pedang panjang dan didukung di belakang punggung Menjelang berangkat diberi pula petunjuk-petunjuk Sebagai mena mestinya Lalu diberikannya doa restu untuk berjalan Ketika Sin Tian Ju melangkah keluar pintu Maka kain kuning di hadapan patung Sam Cheng Chin Jin Tiba-tiba ditariknya Mencusul terdengarlah suara gemuruh Sin Tian Ju cepat-cepat melompat keluar pintu Tak lama kemudian Pintu rumah suci itu rubuh ke belakang Pagarnya terbenam ke bawah Ruang pendopo merapat jadi satu ke bawah Nampak pula dari belakang terdapat sebuah panorama Yang bentuknya seakan-akan seperti tirai menutupi segala sesuatu Demikianlah rumah Sin Tian Ju ini Tertutup oleh tanah gunung yang penuh tembuhan dan rumput Tidak kelihatan bekas yang dapat dicari orang Keng Nin Wan meleletkan lidahnya Serta membuka matanya lebar bahna kagumnya Sin Tian Ju tersenjung puas Kemudian bersama Siu Lok Ho dan Keng Nin Wan ia berlalu pergi Bulan 3 tanggal 13 Seng Putri Malam telah memancarkan cahajanya di Cakrawala Di puncak Lok Go An Hang yang menjadi sebuah puncak gunung Di antara tiga puncak HW Asan yang ternama Orang menyaksikan bayangan orang yang berkelebatan Seorang di antaranya adalah orang tua jauh mengenakan pakaian serba hijau Seorang lagi pemuda gagah tampan dan seorang lagi wanita muda yang juga berpakaian hijau Setibanya di puncak gunung, si orang tua yang bukan lain dari Sin Tian Ju memandang ke sekitarnya dengan penuh perhatian Setelah itu dengan tersenjung ia berkata Tanggal pertemuan bulan 3 tanggal 15 Kita datang ke sini lebih dulu untuk menjelidiki tentang keadaan musuh Apakah si tua bangka itu tidak mengatur jebakan atau barisan maut dan sebagainya untuk mencelakakan kita? Di sini kulihat, tiga buah jalanan, kita harus menjaganya secara berpencaran Seorang menjaga sebuah jalanan, setelah itu kita berkumpul menurut rencana Jika ada sesuatu kejadian, masing-masing mengeluarkan suara pertanda Aku mempunyai peluit yang dapat mencapai jarak jauh, tidak terganggu oleh angin Tapi kalau tidak terlalu terpaksa, janganlah digunakan agar tidak sampai menyebabkan seperti kita memukul rumput untuk mengejutkan ular Demikianlah setelah selesai berunding, ketiga orang itu lalu berpencaran Malam pertama tidak terdapat tanda apa-apa Hari kedua tanggal 14, ketika itu waktu kurung lebih jam 11 malam Sin Tian Ju duduk bersilah sambil meramkan matanya mengheningkan cipta Tiba-tiba tertangkap olehnya suara siulan nyaring melengking di angkasa Ia terkejut Dengan cepat ia bergerak, bagaikan burung raksasa berkelebat lari ke arah utara Nampak olehnya sesosok bayangan hijau berkelebat Sin Tian Ju yang sangat jeli matanya lantas tahu bahwa orang itu tidak lain daripada putrinya sendiri Ia lari mendahulunya dan menoleh, lalu berbisik Ho Jie, kau lupa menutupi mukamu Mendengar teguran itu, loko berhenti, ajah, kau jalan duluan Sin Tian Ju berlari terus, cepat bagaikan melesatnya anak panah Sesaat kemudian ia tiba di lereng gunung sebelah utara Nampak olehnya bendera lenghun huan berkibar mengeluarkan suara angin yang menderu Tiga bayangan orang bergerak mengitarinya Sin Tian Ju lantas tahu bahwa ketiga orang itu semua memiliki kepandayan tinggi Lebih-lebih seorang tua yang mengenakan pakaian putih Gerakan tangan serta kakinya istimewa sekali Sedang dua orang lainnya Ialah Im Yang Siang Set Iehang dan Ye Uhun lihat Rupanya ketika melihat munculnya dua orang ini, Keng In Wan keluar menghadang dan menjerang Sementara ketika melihat Keng In Wan bertempur, Sin Tian Ju dia mengangguk-angguk kepalanya dengan puas Tidak mengecewakan pimpinan, selama berapa bulan itu Di bawah pukulan bendera lenghun huan yang berkelebat bagaikan halilintar menurut jalannya ilmu silat Sem Gon Chiu Hoat ketiga orang yang berilmu tinggi itu tidak dapat mendekati Keng In Wan Sin Tian Ju sengaja berdiri berpeluk tangan membiarkan keadaan tetap berlangsung Ia menunggu kedatangan putrinya sepaja bersama muridnya menjerang bersama jika masih tidak dapat mengalahkan barulah ia hendak turun tangan Sesaat kemudian di belakangnya sudah terdengar suara orang bergerak Ia berpaling ke belakang Putrinya lah yang tiba Ia memanggil putrinya dan memberikan kata-kata petunjuk Sin Lok Ho sudah menyaksikan jalannya pertempuran Setelah menerima pesan dari ajahnya, ia lompat maju ke gelanggang pertempuran Sekali bergerak, ia mencaci, tiga orang tua menghina seorang pemuda Apa tidak merasa malu? Aku datang demikianlah Sin Lok Ho tiba berbareng dengan suaranya Dan bendera Leng Hun Huan berubah menjadi tujuh helai bayangan cahaja maut Berkibar-kibaran menjerang kepala si orang tua yang berpakaian putih Orang tua ini tinggi kepandainya, ia dapat menghadapi perubahan secara teratur Semula ia hanya menonton di pinggir saja Namun ketika menyaksikan Keng In Wan dalam waktu dua tahun setelah keluarganya mengalami kebinasaan itu Kini sudah memiliki ilmu yang demikian hebatnya Bahkan Im Yang Siang Set yang merupakan pembantu utamanya masih tidak berdajah Bukan kepalang terperanjatnya Jika tidak Siang Siang membinasakannya, maka kelak pasti akan menjadi bahagia besar Oleh karena demikian, ia pun tidak lagi mengindahkan kehormatan serta kedudukannya di dalam dunia Kang O Ia ikut mengerojok, tiga orang melawan satu Keng In Wan sambil melawan Im Yang Siat, diam-diam memperhatikan orang tua baju putih itu Ketika mengetahui orang tua ini ikut turun tangan, bertekarlah hatinya Ia tahu benar akan kelihayan orang tua itu Walaupun ia telah belajar Sam Goat Sin Kang, belum tentu dapat mengalahkannya Ditambah pula Im Yang Siang Set yang tinggi ilmenya ini Dengan satu melawan tiga bagaimana ia dapat menang Oleh karena itu ia meniup pelubitnya Sambil menangkis serangan-serangan lawannya, dikeluarkannya seluruh kepandayannya Bendera Leng Hun Huan ia putarkan menurut petunjuk gurunya Diperkuatnya pertahanan dan segala lowongan ditutupnya rapat-rapat untuk menanti datangnya bala bantuan Benar saja Sin Lok Ho sudah tiba Keng In Wan menjadi besar hatinya Bendera Leng Hun Huan dimainkannya lebih bagus dan lebih hebat Sementara itu bendera Leng Hun Huan dari Sin Lok Ho sudah lantas berkibar di udara Menurut ilmu Sam Goan Siang Seng Ciu Hoat, jaitu ker permainan bekerjasama yang mereka berdua ciptakan Sekali bendera Sin Lok Ho menjerang, bendera Leng Hun Huan lantas mengimbanginya Satu menggetar ke bawah satu lagi meninggal Penaga raksasa lantas mengamuk Si orang tua berpakaian putih menghindarkan gelombang serangan pertama Lalu menurunkan tangan berat Ia keluarkan Leng Heng Ciyang atau telapak tangan naga melingkar-lingkar Ini hebat sekali Tubuhnya bergerak gesit lincah dan pukulannya tangkas Bayangan hijau, memotong dan menghadang Merampas Mencengkeram di dalam sambaran angin yang bergelombang bagaikan taufan Acap kali muncul cakar naga Orang tua itu hendak merampas bendera maut Namun sekali orang tua itu menjerang Keng Ing Wan sudah lantas berteriak dengan gusar Moai Moai, penjahat tua ini tidak lain daripada Gak Ciyang Rupanya ia disuruh malaikat atau ditarik iblis Sehingga kini datang di sini Ganyang dia biar mampus Sin Lok Ho berubah wajah mukanya Apa? Penjahat tua ini adalah Hui Tian Giyok Liyong Mari bikin dia mampus Bendera Leng Hun Huan si gadis menghantam dengan hebatnya Lalu menaik dan mengibas bagaikan gunung-gunung ambruk Sementara itu Im Yang Siang Sat sudah bermandikan keringat dingin Mereka penasaran karena terang-terang bendera Leng Hun Huan itu adalah senjata miliknya Serta ciptaannya sendiri Kini sebaliknya digunakan Oeh Mesuh untuk membunuhnya Senjata Makan Tuan Di lain pihak Hui Tian Giyok Liyong Gak Ciyang Juga gelisah luar biasa Mula-mula ia besar hatinya Karena dapat bersahabat dengan partai HW Asan Pei Terang-terang HW Asan menggolau ilmu pedangnya lebih tinggi setingkat daripada tokoh utama dunia Kang Oung sekarang ini Apalagi menurut laporan putra dari Keng Kong Tia telah meloloskan diri ke gunung HW Asan Demikian kunjungannya ke HW Asan kali ini dapat dikatakan sekali kerja memperoleh hasil banyak Pertama-tama ia dapat bersahabat dengan partai besar yang sangat menguntungkan untuk pengaruhnya Kedua dengan perginya ke HW Asan ini sekaligus ia dapat membasmi keturunan Keng Kong Tia Kini apa mau keadaan sangat kebetulan Bertepatan dengan perkara HW Asan menggolau yang hendak mengadu kepandaian dengan Sin Tian Ju Untuk mengunjukkan kemauan baiknya Ia mengajak Im Yang Siang Set berkunjung ke HW Asan ingin bertempur lebih dahulu dengan Sin Tian Ju Hal itu tetap seperti apa yang dipikir oleh Sin Tian Ju dengan tibanya ke gunung HW Asan lebih dulu dari apa yang sudah dijanjikan Tidak taunya belum sampai bertemu dengan tuan rumah puncak Klogan Hong Di tengah jalan ia sudah bertemu dengan Keng Inwan Ia menjadi girang sekali Keng Inwan belum dicari sudah masuk perangkap sendiri Atau Seng Mangsa mendatangi di hadapan mulut harimau Tetapi dengan keadaannya sekarang ini Malahan ia sendiri yang masuk ke dalam perangkap Demikianlah ketiga orang jahat itu terkurung rapat dalam serangan-serangan dua bendera Leng Hun Hwan yang berkesyur-syur laksana badai Keng Inwan dan Sin Lok Ho terus mengepos semangatnya Bertekad untuk menghabiskan nyawa musuhnya Kecuali HW Asan Nggolo keburu datang Hingga penjahat tersebut pasti akan binasa Gak Cus Yang dan Im Yang Siang sudah banyak makan asam garam dunia persilatan Setelah pertempuran berjalan 30 jurus lebih Mereka insyaf akan bahagia Mereka tahu bahwa sekarang ini mereka ketemu dengan batunya Mereka gelisah sekali Masing-masing bertempur mati-matian dan giat mencari jalan keluar Pikirnya tak dapat menandingi musuhnya Sedikitnya dapat mebloskan diri Tetapi tepat pada ketika itu juga suatu bayang orang tua yang berpakaian hijau Sudah tiba dan berkata lirih Ho Jie, mundur 3 bagi 7 A In Jie Go An Sang Hwan Mendengar petunjuk itu Maka kedua muda muri lantas berputar-putar bagaikan tengloleng Sebentar-bentar bertukar tempat Bendera Leng In Hwan dari Sin Lok Ho tiba-tiba memanyang Lalu mengkerut pula Dan bendera Keng In Hwan bergerak membuat suatu lingkaran Ketiga orang yang terkurung itu mendadak merasa tenaganya bertambah Tanpa ajal mereka mengerahkan seluruh tenaganya Ga Cus yang bergerak dengan tipu Sin Leong Hian atau naga sakti munculkan diri Kedua telapak tangannya yang satu mengepal yang lain melingkar Ia berontak melepaskan diri dari lingkaran kurungan celaka Tiba-tiba pandangan matanya menjadi kabur Terdengar mendadak jeritan yang mengerikan Iehang kenap pukulan Sem Hun Tiam atau tutulan tiga bagian yang dilancarkan oleh Sin Lok Ho dan tubuhnya lantas masuk ke dalam lingkungan penjerangan Keng In Hwan Seketika itu juga tubuhnya dilibat oleh bendera Leng Hun Hwan dari Keng In Hwan Mereka bertempur untuk menjelamatkan jiwanya Semangat mereka sudah lemah Sebaliknya Sin Lok Ho bersama Keng In Hwan besar hatinya atas kemenangan yang pertama ini Mereka bersiul nyaring dan mendesak lebih hebat pula Angin menderu-deru bagaikan gelombang menggempur partai menghantam ke arah musuhnya Ga Cus yang mimpi pun tidak akan mengalami kesukaran yang sedemikian hebatnya ini Ingin kabur, namun jalan tidak ada, sudah tertutup Tiba-tiba terdengar pula Sin Tian Ju berseru Ho Jie, lekas lancarkan pukulan Hwan Jit Hang atau Biang Lala memutari matahari Ga Cus yang berteriak bahna kagetnya Sinar bagaikan Biang Lala melingkar turun ke arah ke dalamnya cepat-cepat ia menolak ke atas Bagaikan hendak mengangkat barang berat untuk menangkis pukulan itu celaka Pada saat itu juga bahunya menjadi kesemutan Ketiaknya terasa sakit Bendera Sin Lok Ho menerobos, dan dengan sekali menggulung, bahu sebelah kirinya terlibat Bendera tiba-tiba Ditarik, Ga Cus yang cepat-cepat hendak melompat mundur Namun Keng Nen Wan sudah siap untuk melakukan balas dendam Sebuah tendanhan geledek lantas menyambar, menghantam perut musuh besarnya Ga Cus yang roboh terkulai Ye Hun Liat terkejut bukan kepalang Bersamaan sepasang metu yang memancarkan sinar beringas Penuh perasaan dendam menatap padanya, menembus ke dalam hatinya Dilihatnya bahwa dalam sinar metu itu membayang pula butir air mata Ye Hun Liat tergoncang Disaksikannya pula air matu itu menetes turun Sekujur tubuhnya menjadi dingin Namun ia tidak dapat berpikir lama Karena pada detik menjusul pinggangnya terlibat bendera Sin Lok Ho Ia berteriak kesakitan Di hadapan matanya bayangan bendera bergoy yang malang melintang Dan tahu-tahu tubuhnya Sin Lok Ho dan Keng Nen Wan berdiri tegak dengan semangat bergelora Mereka telah menang Namun sekonjong-konjong bentakan yang keras mendengung di udara Lalu sebuah bayangan berkelebat ke arah sepasang muda-mudi itu Gerakan orang luar biasa cepatnya Terperanjat Sin Lok Ho dan Keng Nen Wan lompat mundur untuk melihat pendatang itu secara tegas Nampaklah seorang tosu yang rambutnya putih bagaikan salju Tapi wajahnya merah bersemangat seperti anak muda Tangannya memegang sebilah pedang panjang yang memancarkan sinar dingin Matanya berapi api melihat dengan melotot ke arah muda-mudi itu Fajar sudah menjingsing Hari ini sudah tanggal 15 bulan 3 Di belakang tosu itu muncul empat tosu lain yang perawakannya satu sama lain berbeda-beda Mereka semua memandang pada kedua muda-mudi itu dengan tercengang dan kagum Sementara si tosu tua itu berteriak dengan suara gusar Hai, bocah cilik Sungguh tinggi ilmu kepandayanmu Pinto datang terlambat Hingga tiga orang sahabat baik telah binasa di tanganmu Kini kamu harus ganti jiwa Kemudian tosu itu menjerang Ujung pedangnya bergerak turun dengan hebatnya serangan yang ganas sekali Pedang menyambar-nyambar laksana halilintar dengan menimbulkan suara alunan angin Sinar pedang bertitik-titik bagaikan bintang gemerlapan Dan menusuk ke arah Keng Inwan dan Sin Lok Ho Jarak antara mereka dengan si tosu tua lebih dari tiga tombak Namun pedang panjang itu dapat menjerang dengan serempak Dapatlah pembaca bayangkan betapa hebatnya kepandayan si tosu itu Keng Inwan dan Sin Lok Ho cepat-cepat lompat ke samping Namun mereka nyaris kena tusukan pedang Kini terkejutlah mereka berdua Tanpa ajal mereka menjerang pula Dua buah bendera yang masing-masing mempunyai tujuh helai pita bagaikan air hujan bergoyang-goyang dan menggetar di udara Namun tosu itu tidak Mengecewakan namanya sebagai ahli pedang nomor satu dari gunung Hwe Asan menghadapi Leng Haun Huan yang seganas itu Masih tegak berdiri dengan agungnya Pedangnya bergerak di antara barisan lawan Bagaikan beribu-ribu ular yang turun menerjun ke dalam sebuah lubuk Kedua muda-mudi terpengaruh oleh kegembiraan akan kemenangannya Tak berani gegabah lagi Mereka saling memberi isjarat dengan pandangan matanya Dan mendadak mereka berteriak mengguntur lalu menjerang dengan dasjatnya Pantang mundur, maju terus Demikianlah Sin Loho menjerang dari kanan Pemuda kita yang menghantam dari bawah Keras lawan keras Bendera menyambar dengan suara angin yang bergelombang dan menderu Tosu tua yang bukan lain dari Tian I.S. Yusu itu tak berhasil menundukkan lawannya yang bekerja sama dengan mahirnya Tian I.S. Yusu dengan sengit melancarkan pedangnya dalam jurus-jurus Lohen Kiam Hoat atau ilmu pedang menembusawan Tiga belas pukulan dan sambaran rahasia ilmu pedang sejati keluar semua Namun kedua pemuda itu tetap melajaninya dengan senjum Dua buah bendera yang bersifat lemas itu berkibar-kibar dalam ilmu simgo ankin secara berpecah dalam arti persatuan Keng Inwan betul-betul telah berubah jauh kepandainya Ia bertempur tangkas laksana hari mau, gesit bagaikan rusa Bila si gadis mundur maka Keng Inwan maju, satu menangkis yang lain menjerang Sedikit pun tak ada lowongan yang dapat dicuri Tian I.S. Yusu tergerak hatinya, kagum bercampur marah Ia tidak hendak lekas-lekas mencari kemenangan Karena dengan bertempur lama, sekalipun pemuda-pemudi ini berilmu tinggi Namun ketahanannya tidak terlalu baik Ia percaja pemuda-pemudi itu akan habis tenaganya Pada saat itu barulah ia akan membunuh mereka satu persatu Pertempuran makin berkecamuk amat hebatnya Keng Inwan mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling tinggi Hingga di lain saat hanya bayangannya saja yang kelihatan Sekonjong-konjong suara tertawa yang nyaring menggetarkan rimbanan sunji Dan sebuah bayangan orang yang mengenakan pakaian hijau Dengan sekelebatan berdiri di antara bayangan bendera dan pedang pahyang Itulah Sin Tian Ju Tosu tua tahan pedangmu Kemudian Sin Tian Ju berpaling ke belakang dan berkata Keng Inwan, Ho Jiye, lekas mundur Tanda petik Sekali lompat saja, pemuda dan pemudi kita mundur Keempat Tosu lain dari Hwa Asanggolo maju ke depan Tian Ie Sian Su menarik pedang panjangnya dan memandang dengan tajam Ia tahu ia harus hati Dengan sejum simpul Sin Tian Ju berkata Tosu tua, janganlah terburu napsu Putriku dan muridku tidak mempunyai sangkut laut dengan urusan kita berdua Kalau mau bertempur, lawanlah aku Tersindir oleh Sin Tian Ju secara senda gurau Tian Ie Sian Su bukan kepala gusarnya Bokolow, kau berulang-ulang menghina murid-murid Hwa Asanggolo jika Pinto tidak menghajar kau ini Tanda petik Sin Tian Ju tertawa bergelak-gelak Hahaha Pelahan-lahanlah, kini kita belum tahu siapa yang menghajar siapa Tak usah marah-marah dulu Aku hendak tanya, bagaimana caranya mengadu kepandayan? Satu lawan satu, atau lima lawan satu? Hanya segebrak saja atau dua kali bertempur Tian Ie Sian Su membentak dengan marahnya Asalkan kau dapat mengalahkan pedang panjangku ini Maka partai Hwa Asan Pej terhitung kalah di dalam tanganmu Apa kata-kata ini sungguh-sungguh? Baiklah, jika aku si orang tua kalah Aku-aku bunuh diri di sini Hektometer, jangan kata tentang kalah Tidak dapat mengambil kemenangan dari kau Boleh juga dihitung kalah, jangan dihitung seri Bagaimana dengan sejarah ini? Mendengar kata-kata yang sangat sombong ini Tian Ie Sian Su makin gusar Penjahat tua yang sangat sombong Lihatlah pedangku Ajalmu sudah tiba Biang lala putih lantas melengkung-lengkung Lalu menggetar di udara menjadi ratusan bintang Getaran dan gerakan pedang berubah menjadi segumpal bayangan maut yang mengurung Sin Tian Ju Inilah jurus istimewa dan ilmu pedang Lohun Kiam Pedang menusuk roh Yang disebut Kui Bok Jokong atau Sinar Metu Iblis Acirat Serangan ini luar biasa dah sejatnya Tetapi Sin Tian Ju dengan tangan hampa, kelihatan tenang saja Tidaklah disangka-sangka orang sama sekali bahwa tepat pada waktu itu Terdengar suara tertawa nyaring dan menjeramkan Mencusul itu Sin Tian Ju berteriak seperti geledek Dalam bayangan sinar yang bergulung-gulung itu sebuah buyangan putih terpental keluar Bayangan hijau merampas pedang panjang dari tangan bayangan putih Untung walaupun masuk ke dalam lingkaran tenaga Sam Goan Kilang sehingga tubuhnya terpental Tian Ie Sian Su tidak tinggal diam begitu saja Begitu pedangnya dirampas, cepat-cepat ia menjerang dengan liap Tiat Siu Jau atau cakar sakti menangkap besi Ia lompat menubruk pedang panjangnya dapat dirampasnya kembali Dua orang berkepandaian tinggi bergebrak Walaupun waktunya hanya sebentar saja Namun sebenarnya mereka sudah bertempur beberapa jurus Sungguh hebat sekali Kini pedang panjang sekalipun sudah pulang kembali dalam tangannya Tian Ie Sian Su Namun dalam pertempuran ini sesungguhnya ia sudah kalah Tanpa banyak bicara pula Tian Ie Sian Su menggerakkan tubuhnya Bagaikan terbang berlari turun gunung Diikuti oleh keempat kawan-kawannya Pertemuan di gunung Hwa San Puncak Klogan Hang selesai Kengen Wan menjatuhkan diri dan menangis karena terharu dan gembiranya Karena musuh-musuh besarnya Jai Tugak Cu Siang dan Im Yang Siang Set telah dibunuh olehnya Sin Lok Hotar senjung madu Koko, marilah kita pulang Bisiknya halus Tamat Sampai jumpa